Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Maliki yaumiddhin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alayhim Ayidil makdubi alayhim walabdalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Muhammad Habibullah Saya terlahirkan di kota Semarang Tepatnya tanggal 19 Februari tahun 1976 Di desa Tunggu Kecamatan Penawangan Kabupaten Ngorobokan, Jawa Tengah Kemudian sekolah SD di desa yang sama Desa Tunggu Kemudian untuk jenjang SMP-nya Ana lanjutkan di desa Karangrayung Kecamatan Karangrayung Kemudian setelah lulus SMP Ana mulai belajar agama Di kota Lamongan, Jawa Timur Disebabkan dari keluarga ibu saya Ini mereka adalah pengurus-pengurus LDI Maka saya mulai setelah lulus dari SMP Karangrayung Saya pindah ke Lamongan dan belajar agama di LDI Tepatnya di desa Sukodadi, Sumlaran, Lamongan Dan belajar di LDI itu kita insya Allah kira-kira selama 7 tahun Kita apa itu Belajar di LDI selama 7 tahun Dan Alhamdulillah Ketika tahun 90-an Itu ada daurah Di Kartopuran, Solo Yang diadakan oleh para mahasiswa-mahasiswa di Madinah Yang mereka waktu itu sedang liburan Mereka membuat daurah Karena keinginan kuat Dan juga ingin Mengetahui kebenarannya Karena selama saya di LDI itu Selain kami itu non-muslim Selain kami non-muslim Makanya untuk apa itu Untuk mengetahui kebenarannya Saya ingin belajar Dan menimba ilmu kepada orang-orang Ataupun mereka yang sudah pernah mengenyam pendidikan di Madinah Karena prinsip ana waktu itu Tentunya agama Islam ini Dari Mekah dan juga Madinah Tentunya kalau belajar ke sana Tentunya lebih utama Dan sumbernya lebih bisa dipercaya Setelah saya ikut Ya ini daurah Di Kartopuran Tepatnya di DDI Lantai 2 waktu itu Di antaranya yang isi Ustadz Basiron Ustadz Abu Hunida Dan Ustadz-Ustadz yang lainnya Maka Barulah saya sadar Bahwa selama ini saya dalam kesalahan Selama ini saya dalam kesesatan Sehingga Ketika saya waktu itu ikut kajian Di Kota Sukaharjo Salah satu yang mengisi Pendiri untuk tanya kepada Ustadz Aun Rafiq Langsung waktu itu Anda mengupakan Mengungkapkan keinginan Anda untuk nyantri Di Mahat Al-Furqan Sidayung Resiq Dan beliau Apa itu menyarankan Supaya langsung berangkat ke Serowo Sidayung Ya ini Pondok atau Mahat Pondok pesantren Al-Furqan Ngerseq Dan itu Insya Allah Sekitar tahun 95 Waktu itu Sehingga ketika Tahun 96 Saya Awali dengan ikut daurah Bahasa Arab Kemudian kita Mendaftarkan diri Masuk Dalam Santri Al-Furqan Sidayung Resiq Ada beberapa Kenangan yang Sangat mendalam Yang sangat Membahagiakan Dengan adanya Sukah-duka Ketika anak nyantri Di Gresik Serowo Al-Furqan Karena Itu termasuk Ya ini Kita termasuk Santri Yang katakan Belum awal Ya ini bukan awal Cuman Kira-kira Al-Furqan baru Berumur 6 tahun Sehingga masih Banyak kekurangan Masih banyak Apa itu Masih banyak Hal-hal Yang disitu Masih Sangat sederhana Dan itu kegiatan Dan itu kegiatan Saat ini Kami Berda'wah Dari masjid Ke masjid Ya Alhamdulillah Di Lumajang ini Kajian sunnah Katakanlah sudah Merata di seluruh kota Lumajang Dan Alhamdulillah Apa itu Di kota Lumajang ini Da'wah sunnah sangat Diterima Oleh masyarakat Karena memang kita Berda'wah Dengan cara Ya bukan Ada tendensi Macem-macem Kita hanya berda'wah Menyampaikan Apa itu Firman Allah Dan S.A.W. Dan S.A.W. Dengan tanpa Tendensi Apapun pula Dan Alhamdulillah Mulai Kemarin Ya ini tahun 2001 Kita Sudah Mendirikan Pondok Pesantaran Mahat Aubakar Asitik Yang berada di Desa Dawan Lor Sukodono Lumajang Jadi Mengenai Mahat Aubakar Asitik Karena memang ini Masih Mahat yang baru Awal Awal kali Pembelajaran Awal kali Apa itu Berdiri Maka memang Banyak Sana sini Kekurangan Termasuk Dalam bangunan Dan sebagainya Dan termasuk Alhamdulillah Sudah ada Beberapa Santri Yang sudah Masuk Dalam Mahat kita Ini Insya Allah Sudah sekitar Baru 14 Orang Baru Baru 14 Anak Untuk Santri Yang ada Di Matabakar Asitik Ini Usia Anak SD Dan juga Usia Anak SMP Kita Membuka Dua jenjang Yang ini Jenjang SD Dan juga Jenjang SMP Ada Alasan yang lain Disamping Semangat Untuk Mencari Kebenaran Kemudian Ketika Saya lihat Penyampaian Ustadznya Yang Ustadz Honorofik Waktu itu Sangat-sangat Ilmiah Sehingga Mengetuk Dan sangat Meresap Dalam hati Ini Insya Allah Yang Benar Sekaligus Kita Kemudian Langsung Masuk Ke Al-Furqan Disamping Karena Yakin Itu adalah Mat Yang sunnah Yang sosial Nasari Di Mat Al-Furqan Ini Sangat Sosial Artinya Ketika Mungkin Santri Yang kurang Mampu Itu Dikasih Kebebasan Dan Sekaligus Kalau Yang Mampu Pun Diberikan Keringanan Artinya Sangat Sangat Ringan Tidak Memeratkan Baik dalam Biaya Dan Semuanya Kesulitan Kalau di Al-Furqan Ini Kita Menyesuaikan Apa itu Menyesuaikan Kondisi Lingkungan Karena Disana Airnya Sangat Asin Yang kedua Cuaca Sangat Panas Sehingga Apa itu Ya Memang Itulah Suatu Tantangan Dan Juga Pengorbanan Untuk Meraih Kebenaran Jadi Apa itu Mungkin Airnya Asin Mungkin Cuacanya Panas Tapi Itu Justru Malah Menyebabkan Kita Semangat Untuk Menimba Ilmu Di Al-Furqan Dan Mungkin Di Al-Furqan Ini Karena Airnya Asin Tidak Bisa Untuk Minum Kita Waktu itu Harus Cari Air Di Telaga Yang Jaraknya Lebih Dari Satu Kilo Jadi Lebih Dari Satu Kilo Dari Mahat Al-Furqan Al-Islam Yang Gersik Dan Itu Kita Pake Geledekan Pake Gerobak Cari Air Bersih Untuk Minum Untuk Masak Dan Sebagainya Dan Sebagainya Intinya Kalau Dari Orang tua Ana Termasuk Abah saya Ataupun Umi saya Mereka Sangat setuju Karena Memang Sebetulnya Kalau Dari Abah Dan Umi Mereka Ngajir LDI Itu Hanya Sekedar Ngikuti Ngikuti Saudaranya Yang Menjadi Pengurus Pengurus Di LDI Ada pun Umi Ana Sendiri Ataupun Abah Ana Sendiri Itu Mereka Hanya Ikut Saja Gak Fanatik Ya Gak Terlalu Fanatik Di LDI Sehingga Ketika Kami Memutuskan Ana Memutuskan Untuk Nyantri Di Al-Furqan Dengan Apa Itu Dekat Dengan Lamongan Dengan Biaya Yang Murah Maka Orang tua Kami Sangat Setuju Dan Sangat Mendukung Untuk Saya Belajar Di Pondok Pesantan Awoyani Al-Furqan Selawo Sudi Wengersi Kalau Apa Itu Untuk Biaya Insyaallah Tidak Karena Sudah Sangat Murah Waktu Itu Untuk Sehariahnya Itu Hanya 9.000 Terakhir Ana Mau Keluar Itu Hanya 11.000 Satu Bulannya Jadi 11.000 Kita Bayar Sudah Makan Minum Dan Semuanya Jadi Sangat Murah Jadi Mungkin Biaya Insyaallah Tidak Tidak Sulit Ya Mungkin Yang Sulit Kita Apa Itu Berkenan Dengan Kitab Kita Tidak Bisa Beli Kitab Asli Hanya Fotokopi Ya Karena Keterbatasan Dana Yang Apa Itu Dan Ini Dalami Rata-rata Santri Al-Furqan Awal-awal Kali Demikian Ada Hal 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 Sangat Menyenangkan Di Al-Furqan Kebersamaan Kita Bersama Ikhwah Yang Lain Bersama-sama Untuk Menimba Ilmu Di Al-Furqan Bersama-sama Untuk Mencari Kebenaran Di Mahat Al-Furqan Dan Termasuk Apa Itu Mungkin Hal Yang Sangat Menyenangkan Pula Kebersamaan Kita Waktu Cari Barang-barang Cari Air Itu Suatu Kenikmatan Yang Luar Biasa Walaupun Mungkin Lelah Letih Payah Cuman Itu Luar Biasa Ada Kenangan Yang Tersendiri Ketika Kami Baitun Nyantri Di Mahat Al-Furqan Sidi Yungersi Kalau Makan Ini Ya Namanya Santri Itu Memang Dibiasakan Untuk Tidak Boros Kita Makan Dengan Satu Apa Itu Satu Nampan Cukup Untuk Tujuh Anak Jadi Dengan Porsi Yang memang Sudah Sudah Dikondisikan Jangan Terlalu Banyak Ada Lopoknya Ya Biasa Kangkung Dan Yang Lain Jadi Sudah Rutin Setiap Hari Itu Kangkung Ada Sosok Ustadz Yang Sangat Terkesan Bagi Anda Sendiri Yang Ustadz Onur Raufik Beliau Sangat Sederhana Walaupun Ketika Beliau Ini Apa Itu Katanglah Berlebih Pun Bisa Cuma Beliau Sangat Sederhana Ya Rajin Dalam Ibadah Sekaligus Sangat Bersemangat Dalam Bekerja Jadi Walaupun Beliau Seorang Ustadz Ketika Beliau Selesai Dakwah Dari Kediri Tulung Agung Begitu Sampai Kemahat Langsung Memegang Fotokopi Langsung Ya Ini Mengontrol Tambak Dan Sepertinya Sangat Membekas Artinya Walaupun Apa Itu Sebetulnya Dari Perjalan Jauh Karena Alhamdulillah Saya Ditaktirkan Oleh Allah Sebagai Santri Al-Furqan Sekaligus Sebagai Sopir Pribadi Ustadz Al-Nurafiq Menemani Beliau Berdakwah Di Apa itu Di Surabaya Di Kediri Tolungagung Ataupun Malang Dan bahkan Jember Dan yang Yang pasti Itu setiap Dua pekan Sekali Kami Dakwah Safari Dua hari Ya ini Mulai hari Jumat Ya ini Khutbah Di Apa itu Di Surabaya Kemudian Hari Sabtu Kemudian Hari Ahad Baru pulang Setelah Kajian Hari Ahad Jadi Katakanlah Tiga hari Dua malam Tiap Dua Pekan Sekali Di sana Apa itu Ada pengalaman Yang sangat Menarik Ya Walaupun Mungkin Beliau Ini Apa itu Sudah Lelah Bayar Tapi Beliau Setiap Anak Lihat itu Setiap Jam Dua Sudah Bangun Malam Sudah Solat Anak Sendiri Masih Tidur Waktu itu Bangun Bangun Kalau sudah Jam Tiga Atau Dekat Waktu Subuh Tapi Ustaz Sudah Solat Sendirian Demikian Pula Ketika Kita Masuk Kelosok Termasuk Di Tolong Agung Itu Kadang Mobil Tidak Bisa Masuk Sampai Tempat Lokasi Kami Berdua Harus Jalan Masya Allah Jalan Yang Berat Sulit Kalau Saya Kira Untuk Ustaz Sekarang Ini Mungkin Banyak Yang Kurang Mampu Dalam Hal Ini Jadi Beliau Dan Anak Menemani Bagaimana Beliau Apa Itu Melewati Jalan Jalan Yang Lijin Yang Berat Apalagi Hujan Hujanan Itu Demikian Beratnya Tapi Beliau Masya Allah Luar Biasa Ini Merupakan Kesan Yang Sangat Mendalam Keikhlasan Beliau Perjuangan Beliau Dan Kesungguhan Beliau Dalam Mendakwakan Sunnah Alhamdulillah Allah Berikan Semangat Untuk Belajar Jadi Semangat Untuk Belajar Menimba Ilmu Di Al-Furqan Dan Alhamdulillah Selama Belajar Kami Tidak Pernah Mengalami Futur Ataupun Putus Asa Karena Memang Kami Menikmati Sangat Menikmati Ketika Kami Belajar Di Pondok Pasantren Yani Al-Furqan Sidi Yang Gersi Jadi Ada Setelah Alhamdulillah Saya mengenal Sunnah Karena Selama 7 tahun Saya Belajar Di LDI Dan Itu Sangat Membekas Artinya Minimalnya Waktu itu Anak Punya Pemahaman Keyakinan Selain kami Orangnya Sesat Saya Waktu itu Tidak berani Mengatakan Selain kami Kafir Bukan Walaupun Teman-teman Kami Semuanya Mengatakan Selain kami LDI ini Kafir Tapi Waktu itu Alhamdulillah Allah Berikan Hidayah Kepada kami Kami Tidak berani Meng-kafirkan Kami Hanya Mengatakan Bahwasannya Selain kami Sesat Setelah Kami Mendengar Cerama-cerama Dari Apa itu Para Masifah Madinah Yang Waktu itu Libur Dan Apa itu Melaksanakan Doroh Di Solo Alhamdulillah Ini Suatu Setercah Cahaya Hidayah Yang Allah Berikan Sehingga Membuat saya Semangat Untuk Belajar Menuntut Ilmu Syarih Yang saya Kini Itu Insya Allah Bisa Diraih Dan Dipulih Di Mahat Al-Furqan Sidawang Resik Anak Wasiatkan Kepada Santri-Santri Yang Masih Belajar Di Pondok Pesantren Al-Furqan Sidawang Resik Ketahuilah Nikmat Yang Paling Utama Setelah Setelah Nikmat Iman Adalah Ketika Kita Mendapatkan Nikmat Memahami Dan Juga Mendalami Sunnah Berapa Banyak Saudara kita Yang mereka Muslim Mulai kecil Cuman Prakteknya Penuh Dengan Kebitahan Maka Ketika Allah Pilih Kita Orang-orang Yang Kenal Dengan Sunnah Memahami Sunnah Menerima Sunnah Maka Itu Nikmat Yang Luar Biasa Setelah Nikmat Iman Dan Islam Maka Pergunakanlah Manfaatkanlah Dan Juga Sukulah Nikmat Yang Allah Berikan Ini Dengan Bersungguh Untuk Belajar Menuntut Ilmu Bersungguh Untuk Mempelajari Dinul Islam Di Mahat Al-Furqan Sidi Yungersi Karena Itu Nanti Akan Menjadi Bekal Yang Sangat Penting Ketika Antum Sekalian Semuanya Sudah Terjun Di Masyarakat Yang Begitu Bermacam-macam Kemaksiatan Ada Bahkan Bermacam-macam Bentuk Kesirikan Ada Berbagai Macam Bentuk Kebitahan Ada Maka Disulah Dituntut Untuk Belajar Belajar Dan Belajar Dan Alhamdulillah Sekarang Kita Dipermudah Oleh Allah Kalau Dulu Kita Harus Sulit Dengan Biaya Yang Mungkin Sangat Pas-pasan Dengan Fasilitas Yang Sangat Pas-pasan Alhamdulillah Anda Lihat Di Al-Furqan Sekarang Luar Biasa Mahatnya Sudah Sangat Luas Bangunannya Sangat Sangat Bagus Dan Semua Fasilitas Sangat Sangat Terpenuhi Berbeda Ketika Waktu Anda Nyantri Dulu Tahun 96 Itu Semuanya Serba Pas-pasan Jadi Bersyukulah tentang Nikmat Allah Ini Dengan Bersungguh-sungguh Belajar di Pondok Pasantren Al-Furqan Sidon Rusik Mudah-mudahan Itu akan menjadi Begal Nanti Ketika kita Terjun di Masyarakat Dan Dan Bahkan Bisa Amal Jariah Kita Nanti Ketika Telah Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Anak kiri Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuhu Bersyukulah